Judi online, Saudara. Kota Bogor masuk wilayah 5 tertinggi yang terpapar judi online berdasarkan data yang disampaikan PPATK. Dan di tingkat kecamatan, Bogor Selatan jadi wilayah tertinggi transaksi judi online. Selain di tingkat kota, Menkopol Hukam Hadi Cahyanto menyampaikan 5 provinsi tertinggi nilai transaksi judi online di antaranya Jawa Barat, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Banten. Hadi menyatakan bahwa judi online sudah masuk sampai tingkat desa. Menurut rencana, Hadi Cahyanto bakal mengumpulkan camat hingga kepala desa agar turut serta menghentikan kegiatan judi online. Untuk kecamatan Bogor Selatan, pelakunya 3.720 dan uang yang beredar 349 miliar. Kecamatan Tambora, 7.916, uang yang beredar 196 miliar. Kecamatan Cengkareng, pelakunya 14.782, uang yang beredar 176 miliar. Tanjung Priuk, 9.554, uang yang beredar 139 miliar. Sementara itu, Saudara Camat Bogor Selatan, Kota Bogor mengaku kaget dan tak mengetahui wilayahnya memiliki transaksi terbesar judi online berdasarkan laporan PPATK. Terlebih, wilayah Bogor Selatan ini dikenal sebagai wilayah pinggir di Kota Bogor. Dengan rata-rata, profesi penduduk di sana ialah sebagai karyawan swasta dan buruh harian lepas. Sebelumnya, Saudara, berdasarkan data PPATK, Kecamatan Bogor Selatan tercatat menjadi wilayah dengan nilai total transaksi judi online paling tinggi sebanyak 3.720 orang dengan perputaran uang senilai 349 miliar rupiah. Yang jelas, kita belum tahu seperti apa datanya itu, kevalidannya. Misalnya di konferensi preskenal, kabarnya kita akan dipanggil kemudian akan diberi datanya. Kita lihat terus seperti apa datanya. Kalau tidak salah, pemerintah kota Bogor juga hari ini akan melayangkan surat ke PPATK untuk minta data paling berkaitan tersebut. Seorang selebgram ditangkap polisi di kawasan Bogor Kota, Jawa Barat, lantaran diduga mempromosikan situs judi online dengan mencantumkan situs judi online di dalam profil Instagramnya. Penyidik menyita barang bukti berupa percakapan dan transfer uang sebesar 3 juta rupiah. Sebelumnya, tersangka dijanjikan akan ditransfer sebesar 5 juta rupiah dalam beberapa kali posting. Namun, baru 3 juta rupiah yang ditransfer. Satu kali transaksi, menurut pengakuan dari si tersangka dari awal bulan Juni ini hingga tanggal 25. yang dijanjikan 5 juta rupiah, sudah ditransfer 3 juta rupiah. Nah ini sebelum akhir bulan, sudah keburu kita tangkap sehingga belum sampai full 5 juta rupiah. Sementara di Lampung, sodara jajaran Satra Skrim Polres Metropolda Lampung mengamankan 6 selebgram karena terbukti mempromosikan situs judi online di akun sosmednya. Mereka mengaku memiliki pengikut berjumlah belasan ribu hingga puluhan ribu dan telah mempromosikan situs judi online selama 3 tahun. Dari penelusuran petugas, situs judi online yang dipromosikan tersangka terafiliasi dengan server judi di negara Kamboja. Keenam selebgram yang masih remaja ini kemudian dikenai undang-undang ITE dan terancam hukuman penjara maksimal selama 6 tahun dan denda paling banyak sebesar 1 miliar rupiah. Memang untuk situs judi online yang mereka pasarkan banyak yang dari luar negeri seperti Kamboja tapi untuk pencari talent-talent ini ya ada di Indonesia. Sementara kita masih ada pendalaman, jadi untuk yang di atas mereka untuk admin-admin dalam masyarakat pencarian. Setelah per bulan dapat gaji dari admin rata-rata 2 juta sampai 1 juta setengah. Terima kasih. Terima kasih.